Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara terhadap kasus dugaan pancaman yang dilakukan oleh musisi jaring kepada pekiat media sosial Adam Jenny. Namun jaring diketahui mengangkir dari panggilan penyidik karena mengatur sakit. Untuk itu penyidik memilih untuk terbang ke Bali untuk menemui jaring sekaligus mengumpulkan barang bukti. Dikutip dari Watakotalev, Kamis 29 Juli, Kabinet Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus mengatakan, gelar perkara dilakukan setelah penyidik meminta keterangan pelapor dan saksi serta mengumpulkan barang bukti. Pihak terlapor yakni jaring sudah diminta untuk datang ke Polda Metro Jaya guna melakukan klarifikasi pada sering 26 Juli. Namun pada pemanggilan tersebut jaring tak datang dengan alasan sakit. Setelah menemukan adanya unsur pidana pada kasus tersebut, polisi kemudian menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Yusri menjelaskan penyidik saat ini tengah menuju Bali untuk menemui musisi tersebut dan penyitaan barang bukti. Saat ini Yusri menerangkan pihaknya tengah menunggu hasil kerja penyidik di Bali. Untuk diketahui, musisi dengan nama asli IGD Aryastina itu kembali tersandung masalah hukum. Jaring dilaporkan oleh pekiat media sosial Adam Deni atas kasus tindak pidana pengancaman. Kasus ini berawal dari saling komentar di media sosial Instagram. Namun saat akun Instagram jaring menghilang, Adam Deni mengaku ditelepon jaring dengan memuat ancaman kekerasan. Lekaman ancaman kekerasan tersebut menjadi bukti Adam Deni untuk melaporkan jaring ke Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, jaring dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 335 KUHP dan pasal 29 UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik. Sudah ada beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk juga saksi pelapor dengan bukti-bukti yang dia penyarga. Kemudian juga ada beberapa saksi-saksi, ahli, bahasa, dan lain sebagainya, musuhku, kita klarifikasi. Kami sudah mengundang saudara C sebagai pelapor untuk diklarifikasi oleh pendidik di Polda Metro Jaya. Tetapi dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit, yang bersangkutan tinggal di Bali, sehingga tidak bisa memenuhi undangan klarifikasi oleh pendidik. Juga saya sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan gelar perkara apakah sudah mengumuli usur-usur pesanakan di pasal 335 KUHP dan juga di undang-undang UU ITE. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!